Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya pabrikan Yamaha semakin agresif nih brosis dimana pabrikan Jepang ini telah resmi meluncurkan skutik baru yang diklaim lebih irit dari Honda Bitlow brosis dan memperkenalkan kepada kalian sosok new Yamaha Neos yang hadir di segmen skutik EV sekelas Yamaha E01 meskipun pada Yamaha Neos ini hadir di segmen yang sama dengan Yamaha E01 tapi desain pada Yamaha Neos ini terlihat lebih elegan dan lebih kalem jika dibandingkan dengan E01 dimana pada Yamaha Neos ini menggunakan desain dual headlamp yang membulat pada bagian fairing depannya sedangkan untuk sand light diletakkan pada bagian bawah cover stand dan terlihat juga di bagian stand terdapat panel instrumen digital minimalis yang dapat terkoneksi dengan smartphone lalu di bagian dashboard depannya terdapat kompartment barang dan juga slot charging proses layaknya pada skutik-skutik kekenian beralih ke bagian bagasi bawah jognya cukup luas yang dapat menampung barang dan juga dua buah baterai sekalipun untuk menunjang kenyamanan saat berkendara pada Yamaha Neos ini masih menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan dan velg 13 inci dengan ban 110 per 70 serta pengereman jakra lalu di bagian belakang menggunakan single shock dengan velg 13 inci dan ban 130 per 70 serta pengereman tromo hadir di segmen skutik EV pada Yamaha Neos ini memiliki tenaga listrik 2,3 kW dan torsi maksimum 138,3 nm pada 40 rpm dengan kapasitas baterai 51,1 volt lithium-ion bfm 1 serta 8 jam waktu pengisian hingga full dimana pada baterai tersebut mampu menempuh jarak 70 km memiliki desain futuristik pada Yamaha Neos ini juga hadir dengan beberapa pilihan warna sebagai berikut Oh ya brosis Yamaha Neos ini dirilis secara global ya brosis jadi dipastikan akan hadir juga di Indonesia seperti halnya Yamaha E01 yang telah terlebih dahulu hadir di Indonesia Nah jadi gimana menurut kalian sendiri brosis mengenai skutik EV satu ini kira-kira kalian tertarik nggak brosis apalagi harganya dibanderol 30 jutaan sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya muaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax